Intro Para pemirsa sekalian yang baik hati Para relasi sahabat sonora Terutama lagi Anda Pembaca buku setia yang saya tulis setiap tahun Saya percaya Pada masa sekarang ini Ketika kita hendak membicarakan Fenomena bulan kedua Imlek Di tahun kerbau logam Imlek 2572 Anda mestinya sudah paham betul Mengenai dinamika tahun kerbau logam itu sendiri Tentu saja saya percaya Karena Anda bisa saja menyimak hal itu Dari Youtube yang telah kami upload Yaitu dari pihak FSA Feng Shui Enthusias Juga dari video mengenai webinar Dan juga 12 SEO Apakah itu yang berkaitan dengan kiat-kiat sukses Ataupun yang membahas mengenai 12 SEO Ramalan Di antaranya tentu ada SEO Anda di sana 12 SEO Yang tentu saja dipublish oleh pihak Sonora FM Oleh sebab itu Pada saat ini Saya riakin Anda sudah tahu Bahwa apa yang telah saya bicarakan Tentu bersandar kepada dinamika Yang tadi telah saya sampaikan Tentu saja Pemahamannya akan lebih seksama Apabila Anda pun Menyimak Buku Ramalan dan Kalender Yang telah beredar selama ini Kalender Buku Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Yang berhentang waktu 12 Februari 2021 Hingga 31 Januari 2022 Para pemirsa Para klien Sahabat Sonora Pembaca buku setia Tentu saja Yang akan dibahas kali ini Adalah Fenomena Atau dinamika Bulan kedua Imlek Yang berhentang waktu Mulai 13 Maret 2021 Hingga 11 April 2021 Rentang waktu tersebut Sebagaimana telah disampaikan pada buku Maupun Kalender Berkata kuncikan Kreativitas tertore Jalan kian terlapangkan Untuk membahas itu Tentunya Kita perlu paham Bahwa pada masa Yang baru saja yang baru saja berlalu Ya pada bulan pertama Imlek Masalah kompromi Masalah komunikasi Menempati kepentingan Yang paling terdepan Karena merupakan salah satu Kiat sukses Untuk memenangkan era Ciagwe tersebut Era yang berhentang waktu Mulai 12 Februari 2021 Hingga 12 Maret 2021 Kompromi yang disarankan Untuk Anda kedepankan Tentu saja akan berdampak positif Apabila tidak dikhawatirkan Tentu saja akan menimbulkan Banyak hal Yang bukan tidak mungkin Akan berdampak buruk Berdampak destruktif Misalnya Kita menjadi rancu Terhadap hal-hal yang hendak Kita kemukakan Kita menjadi sembarang Menuduh orang Karena tiada kompromi Di dalamnya Karena kita hendak Mau menang sendiri saja Ya Nah Tentu saja Dalam dunia bisnis Hal itu Tentu saja Mengganggu Potensi bisnis Yang bisa saja Sangat menurun Dimana Kestabilan Keberuntungan pun Terganggu pula Bahkan Bukan tidak mungkin Menciptakan Kondisi Yang riskan Serba salah Bahkan Terlebih Daripada itu Bukan tidak mungkin Kita Tanpa Sengaja Meletakkan diri kita Pada Kondisi Bagaikan telur Di ujung Tanduk Untuk Masa Jigwe Kompromi Tadi Tentu saja Perlu Ditindak Lanjuti Dengan Kreativitas Tentu saja Kreativitas Patut Ditorehkan Agar Sepak terjang Kita Menjadi Kian terlapangkan Pula Kalau Kiat sukses Di atas Ya Kalau Kiat sukses Tadi Yang Berpotensi Tentu saja Untuk Menguatkan Satu Ikatan Kesetiakawanan Keseia Sekataan Dan Kekompakan Tersebut Betul-betul Kita Perdomankan Dengan Sepenuh hati Dengan Seteguh mungkin Tentu saja Banyak Jalan keluar Yang akan Dapat Kita Tempu Ya Bahkan Berbagai Kecenderungan Negatif Yang Bersifat Merugikan Yang Sebelumnya Mungkin saja Terasa Begitu Menghambat Ya Bahkan Seolah Terbuntukan Akan Mudah Ditemukan Ya Jadi Jalan keluar Akan Mudah Terketemukan Akan Mudah Didapatkan Ya Dan Mudah Pula Untuk Diimplementasikan Kalau Kesinambungan Kompromi Dan Kreatifitas Bisa Tersinergikan Para Pemirsa Para Relasi Sahabat Sonora Dan Pencipta Buku Sekaliannya Mengingat Bahwa Tahun Kerbau Logam Ya Yang Berhentang Waktu 2021 Sampai 2022 Yang Tentu Saja Imleknya Adalah Tahun 2572 Itu Berkata Kuncikan Tekad Bulat Enjakan Akal Hilangkan Peluang Kalau Segalanya Kompromi Dan Kreatifitas Tadi Kita Sinergikan Maka Apa Yang Hendak Ditekat Bulatkan Kemudian Pada Jigwe Ini Tidak Akan Mendapat Kesulitan Yang Berarti Dan Dan Oleh sebab Itu Tentu Saja Tekad Bulat Lagi-lagi Perlu Kita Kedepankan Dan Kita Prioritaskan Namun Demikian Bagaimana Kalau Di Masa Sebulan Yang Lalu Pada Chiagwe Masalah Kompromi Ternyata Telah Kita Abaikan Dan Kini Kita Berada Pada Kondisi Yang Serba Salah Sebagaimana Telah Saya Ungkapkan Tadi Tentunya Bukan Berarti Tidak Ada Peluang Untuk Kita Segera Memperbaikinya Bulan Kedua Imlek Memberikan Peluang Untuk Kita Mensinergikan Keduanya Itu Dan Melaksanakan Keduanya Itu Secara Bersamaan Dalam Artian Tidak Ada Kata Terlambat Yang Penting Sekarang Bagaimana Kita Masing-masing Sebagai Penyandang Sio Tertentu Mengimplementasikan Kreativitas Yang Dimaksudkan Itu Oleh sebab itu Saya berharap Anda Menyimak Benar Ulasan Yang Akan Saya Sampaikan Berdasarkan Sio Anda Masing-masing Anda Yang Bersiap Ketubar Pantang Anda Mengabaikan Kecermatan Dan Patut Anda Menghindari Tanggungjawab Yang Berlebihan Artinya Apa Artinya Dikawatirkan Anda Pada Bulan Imlek Yang Kedua Ini Semau Gue Sehingga Kecermatan Anda Terminimalkan Bahkan Karena Kecermatan Terminimalkan Tanggungjawab Berlebihan Tanpa Anda Sadari Anda Pikul Tentu Kita Khawatir Sebagai Salah Satu Sio Yang Diramalkan Akan Banyak Di Degak Ciong Itu Kelak Akan Menjadi Satu Hambatan Yang Serius Satu Batu Sandungan Yang Walaupun Kecil Dikawatirkan Akan Berdampak Besar Dan Berkaitan Dengan Kreativitas Tentunya Memang Patut Ditorehkan Sebagaimana Telah Disampaikan Pada Awal Ulasan Tadi Namun Mengumbar Kreativitas Anda Merupakan Sebuah Kekeliruan Jadi Kreativitas Anda Kemampuan Anda Untuk Menghasilkan Satu Bentukan Yang Baru Apakah Itu Dalam Bentukan Produk Atau Gagasan Sebaiknya Tidak Anda Umbar Anda Simpan Dahulu Untuk Ditlaat Dan Dimanfaatkan Pada Kesempatan Yang Memungkinkan Dan Untuk Itu Tentu Saja Rencana Jangka Panjang Patut Disusun Dan Patut Dimanufurkan Hanya Sebatas Yang Sudah Berkepastian Jadi Untuk Berbagai Hal Yang Belum Berkepastian Hendaknya Anda Senantiasa Mampu Untuk Menahan Diri Anda Yang Bersiung Macan Kecerbatan Anda Patut Lebih Dipertajam Lagi Dan Pengejaran Juga Patut Kian Difokuskan Namun Demikian Hindari Keserakahan Artinya Apa Artinya Kalau Anda Bisa Bersikap Cermat Dan Anda Memfokuskan Pengejaran Dalam Artian Anda Tidak Sembarangan Tidak Sembarang Hajar Tapi Anda Harus Fokus Ya Anda Harus Pandai Untuk Memilah Dan Memilih Mana Yang Lebih Potensial Untuk Anda Lakukan Yang Mana Lebih Menguntungkan Maka Keberuntungan Anda Di Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Tentu Saja Berpotensi Melambung Namun Lambungan Keberuntungan Tersebut Tentu Saja Keliru Kalau Anda Sikapi Dengan Keserakahan Karena Kemampuan Anda Di Masa Bulan Kedua Imlek Ini Tentu Punya Batasan Sehingga Kalau Keserakahan Kemudian Tidak Bisa Anda Netralisasikan Dikawatirkan Anda Akan Terbeban Oleh Dampak Daripada Keserakahan Itu sendiri Kreativitas Anda Memang Tak patut Kalau Tidak Anda Berdayakan Jadi Di Bulan Imlek Kedua Ini Anda Yang Bersyomacan Jangan Khawatir Anda Dengan Berpikir Meluangkan Waktu Untuk Mensinergikan Logika Dengan Analogi Kreativitas Anda Akan Bergulir Dengan Sendirinya Dan Kalau Hal itu Diberdayakan Maksimal Maka Angan Angan Anda Akan Mudah Terwujudkan Kalau Kita Gariskan Pada Sebuah Kalimat Katakanlah Maka Patut Anda Garis Bawahi Bahwa Kreativitas Anda Tak Patut Apabila Tak Diberdayakan Maksimal Maksimal Apalagi Kalau Hanya Sebatas Angan Belaka Oleh Karenanya Buanglah Sikap Masa Bodoh Anda Buang Pula Tempera Mental Anda Agar Benak Anda Yang Berkestabilan Mampu Melihat Segala Sesuatu Lebih Gamblang Lebih Terbuka Dan Mudah Pula Bagi Anda Untuk Mewujudkan Keberuntungan Anda Yang Melambung Tersebut Sio Kelinci Anda Yang Bersio Kelinci Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Yang Paling Dikawatirkan Kalau Anda Terserang Demam Keraguan Oleh Karena Itu Tentu Saja Saran Utama Yang Patut Anda Camkan Benar Adalah Buang Keraguan Anda Sembunyikan Kecurigaan Hindari Pendominasian Apa Yang Dimaksud Sembunyikan Kecurigaan Tentu Saja Jelas Anda Jangan Sembarangan Menuduh Ya Belum Tentu Kecurigaan Anda Itu Benar Adanya Namun Pendominasian Apakah Itu Bersifat Internal Dalam Arti Kata Anda Mendominasi Diri Dan Tim Kerja Anda Atau Bahkan Anda Sendiri Terdominasikan Nah Keduanya Itu Tentu Saja Patut Anda Waspadai Benar Kreativitas Anda Sendiri Tentu Saja Tentu Tentu Tahan Tahan Jangan Pula Anda Berangus Dengan Seenaknya Dengan Kata Lain Pengkajian Yang Mendalam Patut Anda Lakukan Pada Setiap Saat Untuk Setiap Kepentingan Anda Kedepankan Yang Besyol Naga Ketudusan Anda Di Dalam Meniti Lika Liku Masalah Pada Bulan Imlek Yang Kedua Ini Ya Patut Anda Kedepankan Ya Anda Patut Tulus Dan Fleksibel Artinya Janganlah Sampai Anda Satu Ketika Dalam Rentang Waktu Di Bulan Kedua Imlek Ini Terperangkap Oleh Keakuan Dan Kekakuan Ya Anda Patut Fleksibel Dan Fleksibilitas Tersebut Patut Anda Kedepankan Dengan Ketulusan Bukan Dengan Kepura Pura Dan Tentu saja Sikap Pemaksaan Oleh Karenanya Patut Dihindari Ya Dalam Konteks Ini Tentunya Kita Patut Lebih Mengutamakan Pendekatan Dari Hati Ke Hati Ya Jangan Membawa Bawa Egoisme Dan Memaksakan Kehendak Diri Dengan Begitu Maka Kreativitas Sekecil Apapun Akan Bermanfaat Bagi Anda Oleh karena Manfaatnya itu Maka Kreativitas Tersebut Pantang Kalau Anda Abaikan Terutama Apabila Kreativitas Tadi Berkaitan Dengan Aspek Pengomunikasian Jadi Komunikasi Merupakan Hal Yang Patut Dikesinambungkan Semenjak Bulan Imlek Pertama Hingga Bulan Imlek Yang Kedua Agar Kreativitas Anda Pun Kelak Akan Bermanfaat Maksimal Pula Dengan Begitu Walaupun Anda Merupakan Seorang Yang Bersyuh Tidak Selaras Kurang Selaras Di tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Ini Kestabilan Keberuntungan Dapat Anda Pertahankan Dengan Sebaik Mungkin Nah Untuk Kestabilan Tadi Dan Mudah-mudahan Bahkan Anda Dapat Meningkatkannya Walaupun Tidak Sebesar Angan-angan Anda Sendiri Untuk Itu Tentu Saja Kestabilan Aksi Patut Diupayakan Ya Janganlah Anda Terperangkap Oleh Situasi Yang Terkesan Tidak Berkesesuaian Dengan Dengan Kata Lain Situasi Situasi Yang Mencurigakan Patut Anda Hindari Benar Jangan Anda Oleh Karenanya Mudah Pula Tergiring Oleh Opini Siapapun Kelak Di mana Anda Merasa Hal Hal Itu Tidak Berkesesuaian Anda Patut Segera Meninggalkan Arena Tersebut Anda Yang Berkesia Ulai Memang Betul-betul Sedang Dianugahi Begitu Banyak Keberuntungan Tentu Saja Kalau Jumlah Nilai Keberuntungan Anda Tidak Di bawah Lima Tapi Saya yakin Setidak Tidaknya Jarang Yang Di bawah Lima Kebanyakan Di atas Itu Nah Kalau Di atas Itu Tentu Saja Potensi Keberuntungan Anda Lagi Lagi Berkecenderungan Berpotensi Mengalami Pemuncakan Yang Signifikan Untuk Itu Tentu Saja Semangat Patut Anda Kobaikan Ya Namun Demikian Tentu Saja Semangat Tadi Patut Disokong Oleh Naluri Yang Berkestabilan Karena Semangat Tanpa Naluri Yang Berkestabilan Tentu Tidak Akan Berjalan Sebagaimana Mestinya Ya Nah Apalagi Kalau Keserakahan Pun Dapat Anda Hindari Pula Kejolaknya Ya Kalau Semua Itu Anda Pedulikan Benar Takkan Mungkin Keberuntungan Anda Bersifat Stagnan Apalagi Menurun Ya Jadi Potensi Peningkatan Sangat Terbuka Lapang Kreativitas Siapapun Tentu Saja Patut Anda Indahkan Ya Jadi Anda Patut Peduli Terhadap Kreativitas Siapapun Jangan Dicampakkan Tapi Patut Anda Kaji Secara Mendalam Ya Jangan Jangan Dalam Rentang Waktu Dimana Kreativitas Banyak Bermunculan Kreativitas Yang Satu Itu Yang Satu Mana Tentu Saja Mungkin Saja Banyak Kreativitas Yang Disodorkan Kepada Anda Daripadanya Bisa Saja Satu Atau Dua Kreativitas Akan Berkontribusi Besar Bagi Penggemilangan Kebuntungan Anda Pemantapan Target Pendisiplinan Rencana Tentu Saja Yang Membumbungkan Kesuksesan Artinya Apa Tanpa Anda Memantapkan Target Tanpa Anda Punya Rencana Kesuksesan Anda Akan Dengan Sendirinya Terlancarkan Tapi Apabila Itu Semua Anda Situasikan Dengan Sebaik Mungkin Anda Kondisikan Dengan Sebaik Mungkin Maka Keberuntungan Anda Kesuksesan Anda Akan Terbumbung Dengan Luar Biasa Anda Yang Bersiok Kuda Luar Biasa Anda Baru Sembulan Lepas Dari Situasi Berketidakselarasan Tetapi Optimisme Anda Bisa Memuncak Luar Biasa Berlebihan Dan Optimisme Yang Berlebihan Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Sebaiknya Jangan Dipaksakan Tetapi Patut Distabilkan Ini Penting Agar Berbagai Kecenderungan Terjadinya Penyimpangan Tidak Terjadi Ya Jadi Dengan Anda Menstabilkan Optimisme Anda Maka Berbagai Aksi Penyimpangan Tidak Akan Mungkin Terjadi Dan Oleh Karananya Kestabilan Keberuntungan Pun Akan Senantiasa Berpihak Kepada Anda Kreativitas Anda Tentu Saja Akan Mencurat Pula Ke Permukaan Tetapi Saya Berharap Kreativitas Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Jangan Di Umbar Dahulu Jangan Dicetuskan Ke Permukaan Dan Jangan Pula Diuji Cobakan Dahulu Sebab Kalau Sudah Diuji Cobakan Akan Transparan Dan Kecenderungan Anda Untuk Menggadaikan Kreativitas Anda Tersebut Sengaja Atau Tidak Bisa Saja Terjadi Kendati Peluang Tampak Terbuka Lapang Manuver Aksi Hendaknya Anda Lakukan Dengan Cara Berketahapan Ya Artinya Apa Artinya Potensi Di bulan Kedua Ini Memang Terbuka Boleh Dibilang Setidaknya Bisa Berkestabilan Dibandingkan Bulan Yang Lalu Tetapi Jangan Dipaksakan Lalui Dengan Cara Yang Bertahap Anda Yang Bersil Kambing Anda Mungkin Malas Sekali Untuk Mendengar Urayan Saya Kenapa Karena Anda Berujar Dan Berpendapat Mau Apa Lagi Tuh Yang Siokambing Diramalkan Ciong Besar Harapannya Tipis Tidak Begitu Peluang Tentu Saja Ada Asalkan Kita Mau Berupaya Dan Selalu Bertekad Untuk Melaksanakan Solusinya Dan Solusi Untuk Bulan Imlek Kedua Ini Bulan Dimana Keberuntungan Anda Yang Sedang Ciong Itu Justru Memiliki Potensi Meningkat Untuk Itu Tentu Saja Kinerja Anda Produktivitas Anda Patut Anda Tingkatkan Jadi Jangan Dikarenakan Terbeban Oleh Pemikiran Ciong Anda Kemudian Malas Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Produktivitas Dan Hindarilah Upaya Pemborosan Pemborosan Seperti Apa Yang Patut Anda Hindari Pemborosan Waktu Ya Jangan Anda Terbenam Di Dalam Hiruk Pikuk Debat Kusir Misalnya Itu kan Memboroskan Waktu Saja Ya Satu Perbincangan Yang Tidak Ada Gunanya Dan Untuk Itu Anda Patut Melarikan Diri Dari Perbincangan Perbincangan Yang Tidak Karuan Dan Apun Tentu Saja Anda Prioritaskan Untuk Peningkatan Kinerja Dan Produktivitas Jangan Dibuang Untuk Berbagai Hal Yang Persifat Sekunder Ter-tier Dan Sebagainya Tenaga Pun Demikian Sumber Daya Yang Ada Patut Anda Alokasikan Dengan Sebaik Mungkin Dengan Begitu Maka Kreativitas Yang Mencuat Kalau Akan Bermanfaat Pula Oleh Karenanya Kreativitas Tadi Jangan Sampai Terbuang Namun Patut Anda Genggam Dan Direkayasakan Ya Dengan Begitu Diharapkan Justru Akan Meringankan Sepat Terjang Anda Dalam Melalui Lika-liku Ketidak Selarasan Dalam Tempok Setahun Kedepan Dan Kalau Lika-liku Itu Dapat Anda Siasati Dengan Sebaik Mungkin Maka Walaupun Anda Cium Keberuntungan Anda Bukan Saja Tidak Berkurang Melainkan Dapat Meningkat Lumayan Setidaknya Demikian Pencapaian Peluang Yang Cenderung Membesar Oleh Karenanya Pantang Anda Sikapi Sembarangan Jadi Anda Harus Sadar Bahwa Bulan Imlek Yang Kedua Ini Berupakan Salah Satu Bulan Yang Memberikan Peluang Kepada Anda Dan Oleh Karenanya Jangan Anda Hadapi Sikapi Dengan Sembarangan Tetapi Dengan Fokus Pemikiran Dan Sepak Terjang Yang Tersinergikan Anda Yang Bersiung Monyet Dalam Dua Tahun Ini Potensi Anda Memang Luar Biasa Bagus Dan Di Bulan Imlek Yang Kedua Di Tahun Kerbau Logam Imlek Ini Potensi Pembuncakan Lagi Lagi Ya Lagi Lagi Mengental Lagi Lagi Berpihak Kepada Anda Nah Untuk Mencapai Hal Itu Dalam Artian Tidak Anda Hambat Tanpa Anda Sadari Sendiri Memang Bukan Tidak Mungkin Apa Yang Diramalkan Memuncak Menjadi Menurun Apabila Sikap Anda Tidak Mendukung Ke Atas Sana Nah Untuk Mendukungnya Tentu Saja Anda Patut Sekali Membuang Pemegahan Dirinya Jangan Sombong Jangan Semena Mena Jangan Asal Melompat Sini Sana Ya Tanpa Perhitungan Yang Matang Karena Merasa Sudah Luar Biasa Piawai Buang Pemegahan Diri Buang Kesemena Mena Anda Ya Namun Demikian Hindarilah Aksi Aksi Penundaan Ya Kalau Andanya Malas Kemudian Tidak Mau Beraksi Berbagai Peluang Pun Akan Mencair Pula Akan Terbuang Ke Laut Luas Tanpa Bekas Ya Jadi Anda Harus Ya Menikapinya Dengan Keseriusan Tanpa Penundaan Bahkan Patut Anda Pahami Mungkin Saja Anda Melihat Timbulnya Kreativitas Di bulan Imlek Kedua Ini Sebagai Kreativitas Yang Boleh Dibilang Tidak Berguna Sama Sekali Di Hadapan Mata Anda Itu Adalah Sebuah Kekiliruan Yang Tidak Boleh Terjadi Saudara Dan Anda Jangan Sampai Mengabaikan Kreativitas Semacam Itu Kreativitas Yang Seolah Tidak Berguna Tadi Setidak Tidaknya Patutlah Anda Simpan Dahulu Untuk Dimanfaatkan Tadi Kemudian Itu Setidak Tidaknya Anda Yang Bersira Monyet Apabila Anda Mampu Melompat Dengan Kelembutan Dan Tidak Kikir Tidak Pelit Terhadap Pujian Pujian Terutama Terhadap Mereka Yang Bersifat Mendukung Anda Maka Keberuntungan Anda Yang Tergemilangkan Terasa Telah Terperasaranai Dengan Baik Ya Tentu saja Hasilnya pun Akan Berkegemilangan Pula Anda Anda Yang Bersio Ayam Anda Mungkin Paham Betul Mengenai Ramalan Tahun Kerbau Logam Imlek 2572 Ini Dimana Sosok Bersio Ayam Pebisnis Bersio Ayam Tentu saja Memiliki Peluang Yang Diramalkan Luar biasa Hebat Memuncak Sampai Setinggi Langit Namun Demikian Untuk Bulan Imlek Yang Kedua Ini Anda Patut Waspada Jangan Sampai Bulan Imlek Yang Kedua Ini Menjadi Batu Sandungan Oleh Sebab Itu Selinap Kecurigaan Yang Mah Masuki Benak Anda Jangan Anda Abaikan Jadi Adanya Kecurigaan Apakah Itu Berdasarkan Logika Ataupun Berdasarkan Naluri Berdasarkan Pengalaman Kesemuanya Itu Jangan Anda Abaikan Oleh Karenanya Berbagai Manuver Yang Berketidakpastian Jangan Anda Lakukan Dengan Kata Lain Anda Hanya Patut Memanuverkan Berbagai Aksi Yang Betul Betul Anda Sudah Yakini Manfaatnya Tingkat Keberhasilannya Dan Tingkat Kesuksesannya Pendati Begitu Kreativitas Mudah Anda Berdayakan Asalkan Ketegasan Anda Tidak Mengerosi Aspek Kebersamaan Kalimat Ini Tentu Saja Mengandung Makna Bahwa Anda Akan Mampu Untuk Mewujudkan Terobosan Terobosan Baru Gagasan 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 Baru Asalkan Anda Tidak Kaku Di Dalam Mengedepankan Ketegasan Dengan Begitu Maka Kekurangan Anda Pada Bulan Imlek Yang Kedua Ini Akan Terpenuhi Akan Tercukupi Oleh Masukan Masukan Dari Tim Anda Dalam Sebuah Kebersamaan Namun Demikian Anda Jangan Lupa Pada Apa Yang Disampaikan Di Awal Untuk Senantiasa Juga Tidak Mengabaikan Kecuriga Nah Oleh Sebab Itu Kecermatan Patutlah Anda Tingkatkan Kewaspadaan Patut Anda Puncakkan Agar Sepak Terjang Anda Tidak Pernah Mengalami Kekeliruan Kenapa Karena Kalau Anda Keliru Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Dikawatirkan Potensi Potensi Pada Bulan Bulan Mendatang Yang Luar Biasa Baik Tidak Dapat Anda Raid Dengan Semaksimal Mungkin Anda Yang Bersiung Anjing Kendati Anda Dirabalkan Cium Anda Sebaiknya Tidak Pernah Berkecil Hati Apalagi Untuk Menghadapi Era Di Bulan Imlek Yang Kedua Ini Kendati Terjadi Satu Penurunan 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 Akan Diramalkan Kecil Dengan Kata Lain Penurunan Atau Peningkatan Memang Tidak Akan Besar Atau Tidak Akan Bersifat Signifikan Nah Untuk Menstabilkan Dan Memuncakannya Maka Pengamatan Anda Patut Distabilkan Jangan Entar Anda Melakukan Pengamatan Kemudian Anda Abai Terhadap Pengamatan Tersebut Dan Tentu Saja Dengan Pengamatan Yang Baik Dengan Pengamatan Yang Bersifat Terfokus Maka Objektivitas Akan Terkedepankan Pula Nah Kalau Sudah Demikian Adanya Maka Berbagai Kecenderungan Timbulnya Berbagai Hasutan Akan Terhindari Pula Jadi Stabilkan Pengamatan Dan Kedepankan Objektivitas Hindari Berbagai Hasutan Kreativitas Masih Harus Harus dikaji Kelayakannya Jadi Kalaupun Anda Merasa Menemukan Sesuatu Yang Bersifat Baru Sesuatu Yang Terobosan Yang Anda Pikir Luar Biasa Jangan Anda Kemudian Memanufurkannya Namun Kreativitas Tersebut Patut Dan Harus Dikaji Dahulu Kelayakannya Dikaji Dahulu Untung Ruginya Ya Jadi Sebelum Itu Semua Dilakukan Pantang Untuk Anda Manuverkan Dalam Satu Kalimat Dapat Saya Sampaikan Bahwa Kreativitas Masih Harus Dikaji Kelayakan Dan Untung Ruginya Pantang Untuk Dimanufurkan Prinsip Oleh Karenanya Patut Anda Tegakkan Tanpa Prinsip Yang Kuat Berbagai Hal Tadi Bisa Anda Langgar Dengan Sendirinya Waspadai Kecohan Opini Waspadai Penggiringan Opini Agar Penurunan Yang Tadi Saya Sampaikan Kecenderungannya Menjadi Berketidak Mungkinan Sehingga Yang mencuat Kepermukaan Adalah Kemungkinan Adanya Penstabilan Atau Bahkan Peningkatan Keberuntungan Keberuntungan Syuh yang berpeluang luar biasa baik Namun potensi keberuntungan di bulan Imlek yang kedua ini Diramalkan meningkat relatif Lebih daripada lumayan Ya boleh dibilang cukup signifikan lah Yang penting Anda yang bersyuh babi Pantang percaya Jangan mudah percaya Bahkan Anda patut mewaspadai Kecenderungan terjadinya pencatutan nama Jangan sampai nama baik Anda tercatut Ya Oleh sebab itu Penjaminan patut Anda hindari Ya Penjaminan pemberian kuasa penuh kepada orang lain Pemberian hak yang berlebihan Tentu saja Tentu saja Pantang untuk Anda lakukan Kreativitas Kalau tidak terkontaminasi sikap keras kepala Anda Pemuncakan keberuntungan Yang terjadi pada bulan Imlek kedua ini Tentu saja Akan terus berkesinambungan Karena kreativitas tersebut Tentu saja akan banyak berkontribusi positif bagi Anda Dalam bentuk apa? Tentu saja berbeda satu sama lain Walaupun Anda sama-sama bersyuh babi Temukan kelebihan Anda tersebut Temukan kreativitas Anda sendiri Dan Anda tidak akan mengalami kesulitan Untuk mewujudkannya Kenapa tidak akan mengalami kesulitan Ya Kalau Anda memang serius Kenapa saya katakan Kalau Anda memang serius Karena Di bulan kedua Imlek ini Yang dikhawatirkan adalah Godaan Kemalasan Oleh sebab itu Godaan kemalasan Harus Anda buang jauh-jauh Ya Hal ini penting Agar bentangan kesuksesan Kelak Tiada berbatu sandungan Melainkan Kian berkelancangan Anda yang bersyuh tikus Ya Sio Anda juga diramalkan Sebagai Sio yang Memiliki Potensi luar biasa Di tahun Kerbau logam Imlek 2572 ini Namun demikian Anda Juga Seperti yang Bersyuh ayam Jangan bersikap Apalagi bertindak gegabah Karena bulan kedua Imlek ini Dikawatirkan Menjadi Batu sandungan Apabila Tidak Anda Siasati Sebagaimana mestinya Nah untuk itu Tentu saja Ketergesaan Patut Anda Pantangkan Orang bilang Lebih baik Alon-alon Asal Kelakon Nah Kalau Anda Bersikap Tidak Tergesa-gesa Maka Logika Anda Yang selama ini Lebih banyak Didominasi Oleh Naluri Akan Mencuat Keperbukaan Ya Sehingga Logika Anda Akan Berperan Setidaknya Dapat Mengimbangi Naluri tersebut Sehingga Sinergitasnya Tentu saja Akan Bersifat Positif Saya ulangi Pantang Berketergesaan Dan Patut Mengandalkan Logika Lain daripada itu Indari Ketergantungan Ya Kalau Anda Berketergantungan Kepada Siapapun Kecenderungan Mengalami Reduksi Keberuntungan Menjadi Luar biasa Besar Ya Tolong Ketergantungan Tadi Anda Waspadai Benar Karena Dikawatirkan Bisa Terjadi Tanpa Anda Sadari Sama Sekali Berkaitan Dengan Kreativitas Kreativitas Yang Apabila Anda Sikapi Dengan Kestabilan Logika Dan Perasaan Tentu saja Akan Membuahkan Kecemerlangan Ya Jadi Lagi-lagi Masalah Logika Patut Diandalkan Karena Masalah Naluri Akan Mengimbangi Dengan Sendirinya Ya Bahkan Tidak Akan Mungkin Mendominasi Atau Meluluh Lantakan Logika Anda Tersebut Perlu Anda Pahami Bahwa Tanpa Sinergitas Logika Naluri Dan Pengalaman Aksi-aksi Jangan Sampai Disembarangkan Dengan Dengan Kata Lain Kalau Anda Mampu Mensinergikan Logika Dan Naluri Terlebih Apabila Pengalaman Terkait Dan Terkandung Pula Di Dalamnya Maka Penyembarangan Aksi Memang Takkan Mungkin Terjadi Bahkan Kecenderungan Terwujudkannya Fokus Kepedulian Dan Fokus Sepak Terjang Akan Mengantarkan Anda Kejenjang Kesuksesan Keberhasilan Dan Keberuntungan Yang Semaksimal Mungkin Bukan Saja Untuk Kepentingan Di bulan Imlek Yang Kedua Ini Tetapi Juga Hingga Kepenghujung Tahun Kerbau Logam Mendatang Para Pemirsa Para Relasi Sahabat Sonora Dimanapun Anda Berada Dan Terlebih Anda Pembaca Setia Pemanfaat Setia Buku Dan Kalender Tahunan Yang Saya Tulis Pada Setiap Tahun Demikianlah Uraian Mengenai Dinamika Dan Peramalan 12 Mudah 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 Mudahan Apa Yang Telah Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Karena Kesuksesan Anda Adalah Harapan Kita Semua Sukses Selalu ön Dapat Lebih 병 Tidak R PemTo Terima kasih telah menonton!